Saudara-saudariku, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali saya ingin berbagi permenungan saya bersama dengan Anda, khususnya menyangkut bacaan dari Injil Matius pasal 7, ayat 21-27. Yesus berujar bahwa bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Demikian jelas artinya bagi kita bahwa Tuhan itu tidak bisa dikamuflase. Tuhan tidak bisa dipolitisir dengan retorika rohani. Tuhan tidak bisa dibujuk rayu dengan manis bibir dalam untayan sajak rohani. Yesus menyatakan bahwa orang yang mendengar dan melakukan sabda, itu seumpama mereka yang mendirikan rumah di atas batu. Walaupun ada bencana, walaupun ada tragedi, rumah itu tidak akan roboh. Mari kita mengevaluasi diri kita sendiri, apakah kita adalah tipe orang yang mudah roboh? Jika ternyata demikian adanya kita, maka kita harus jujur mengatakan bahwa hidup rohani kita baru sebatas pada untayan sajak dan belum sungguh menjadi fondasi atau batu dasar bagi kehidupan. Artinya selama ini kita masih mendasarkan hidup di atas diri kita sendiri dan bukan di atas sabda Allah. Contohnya adalah, kita tentu saja seringkali mengalami hari-hari buruk dan kita mengalami juga kebangkitan dari hari-hari buruk itu. Pertanyaannya adalah, apakah kebangkitan kita itu dikarenakan oleh iman atau oleh sabda Allah tentang pengampunan, tentang kerendahan hati, ataukah dikarenakan oleh perasaan atau mood kita yang sudah mulai membaik? Orang yang mendasarkan hidup pada sabda Allah, dia tidak akan dikendalikan oleh perasaan, dia tidak akan membiarkan dirinya dikendalikan oleh mood. Dia boleh marah dan kecewa, tetapi bukan kekecewaan dan kemarahan itu yang mengendalikan hari-hari hidupnya. Yesus berkata, Mempopulerkan Yesus ternyata tidak jauh lebih berarti daripada mengusahakan hidup yang sungguh-sungguh dikendalikan oleh Allah sendiri. Sebab adalah kekejian bagi Allah, kalau kita numpang populer di atas karya-karyanya. Kita boleh saja berkata-kata yang luar biasa tentang Allah, melakukan hal-hal ajaib demi nama Allah. Tetapi, apalah artinya semua itu, kalau kita sendiri tidak dibimbing dan tidak hidup di dalam Allah? Apalah artinya kita melakukan karya-karya besar dan ajaib, mujisat, nubuat, dan kotbah, tetapi kita seringkali lari atau turun dari salib? Apalah artinya kita melakukan karya-karya besar dan ajaib, mujisat, nubuat, kotbah-kotbah yang luar biasa, tetapi ketika kita diserang, ketika kita dikritik, dilawan, pandangan, teologi kita digugat, kita sudah bereaksi seperti orang yang tak beriman, seperti orang yang tak bertuhan. Tidak rendah hati, tidak mengampuni, mempersalahkan, mengumpat, bahkan berusaha untuk menjatuhkan. Saudara-saudariku, menjadikan sabda Allah atau Yesus sendiri sebagai bagian utama dalam hidup kita, inilah kehendak Allah. Menjalani hidup seperti Yesus menjalani kehidupan, itulah kehendak Allah. Kita tidak diminta untuk sekedar menjadi selebriti rohani, yang terlihat suci, tetapi sebenarnya batin kita tidak bertuhan. Saudara-saudari, Tuhan memberkati kita semua. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.